Aduh, cobaannya sudah matang sekali, kita saring untuk kita ambil lagi, untuk kita pergunakannya, untuk tanaman kita Jadi ini, kemarin kita pergunakan bahan-bahan organik ya, seperti pembuatan ekonzin, tapi untuk tambahannya, kita buat jakabah ya, untuk proses pematangannya Jadi ini aja nanti, kalaupun misalnya kita gunakan untuk penyemprotan, tidak membuat sumber ya Pada saat kita melakukan penyemprotan, apapun penocoran Ini jakabah yang kita kemarin proses, dengan menggunakan bahan-bahan organik Ini jadi, sesuai dengan pengalaman kita kemarin Kalau misalnya kita hanya memproses jakabah saja Maka unsur yang terkandung adalah unsur nitrogen dan pospat Dengan kalium yang rendah ya Nah ini, biasanya untuk tanaman kita, jadi kita pergunakan dua jenis POC ya Yang pertama, jakabah, dan yang kedua, ekoegym Jadi kita terpikir kemarin, untuk melakukan percobaan sendiri ya Inovasi sendiri, dengan menggabung antara ekoegym dan jakabah sekaligus Nah ini jakabahnya, dan bahan-bahan organiknya nih Jadi ketika jakabahnya, kita sudah berkembang ya Jadi kita masukkan lagi, bahan organik Berupa buah-buahan ya, yang menurut kita itu mengandung kalium Beserta sabut kelapa Nah jadi, sabut kelapanya kemarin sudah kita rendam dulu, selama 4 hari Dan baru, kita masukkan ke dalam larutan ini Nah dan, kalau menurut kita, ini sudah komplit ya, NPK Nah lihat teman-teman Sampai daging bijinya di dalam itu diproses oleh jakabah Ini kulit Ubi Ubi kayu atau singkong Ini alpukat Kulit alpukat nih Nah jadi, dia juga nempel ya Nah jakabahnya juga nempel nih, masih memproses Tapi karena ini sudah tua sekali jakabahnya Udah membusuk Ini buktinya Kalu jakabah itu, mampu juga memproses Bahan-bahan organik Berupa buah-buahannya Jadi kalau menurut kita, cairan yang ini Sudah komplit nitrogen tospot kalium Yang tinggi Jadi sudah cocok, langsung digunakan untuk Segala jenis tanaman kita Nah kalau untuk dosis pemakiannya Kita dicoba nanti 200 ml sampai 400 ml Atau mungkin bahkan sampai 500 ml atau setengah liter ya Per 10 liter air Untuk tanaman kita Yang berbentuk kayu seperti alpukat Yang sudah mulai Menunjukkan bunga ya Untuk tanaman cabih Mungkin masih perlu kita gabung juga Dengan jakabah yang Murni ya Nah jadi nih Teman-teman Untuk Modifikasi ya Terkait dengan Pengembangan dari jakabah Untuk pupuk organik cair Untuk semua jenis tanaman kita Jadi kita sering dulu Menggunakan corong dan kain Agar nanti hasilnya Bersih ya Ini sekitar 10 liter Kita akan bawa ke lahan kita Dan kita akan aplikasikan Untuk beberapa jenis tanaman kita Kita lihat nanti Efeknya seperti apa Oke kita lanjut dulu Kita pergilahkan Kalau untuk jakabah khusus yang ini Ini sudah memiliki nitrogen tospot Dan kalium yang tinggi ya Karena kemarin Untuk airnya Tetap kita pergunakan Air lari Tetapi untuk Bahan-bahan organiknya Khusus untuk ini Kita utamakan Menggunakan Bahan-bahan yang mengandung Kalium yang tinggi Jadi dari proses jakabah yang biasa juga Nitrogen sudah tinggi Kita tambah lagi dengan Bahan-bahan organik Ataupun buah-buahan Kulit-kulit buah yang mengandung Kalium dan khusus yang tinggi Sehingga menurut perhitungan kita Jakabah yang Dua tempat ini Sudah Memiliki Unsur yang lengkap Nitrogen Dan fosfat dan kalium Jadi sudah bisa kita pergunakan Untuk masa vegetatif Dan juga generatif ya Untuk semua tanaman kita Tapi Kalau misalnya dalam masa Vegetatif Kita masih cenderung Menggunakan Dosis jakabah yang lebih tinggi ya Ataupun Bahan ini Kita akan campur lagi dengan Jakabah Jadi baratnya ini Sudah komplit ya Kalau biasanya Kita hanya menggunakan Campuran antara jakabah dan Ekendim Tapi ini Sudah bisa kita gunakan Tunggal saja Tidak dicampur lagi Tapi kan untuk masa generatif Kita tetap memperhitungkan Kandungan unsur Yang dibutuhkan itu Nitrogen Yang cukup tinggi Ini buah Lengkeng Bijinya Nah ini juga Terproses semua ya Teman-teman Boleh jakabah Kosong Di dalam Ini buktinya Kalau jakabah itu Memakan semua ya Sampai ke dalam-dalam Tembus kudiknya Ini jakabahnya Sudah di dalam nih Nah ini Jakabahnya Luar biasa teman-teman Nah jakabah itu Memproses Bahan organik itu Sampai Ke dalam-dalam Bijinya Pokoknya semua yang ada Dagingnya itu Diproses semuanya Ini sudah sempat Jadi lainnya mungkin kita cuci dulu Sedikit lagi Bisa Penuh 10 liter Nah untuk bukas Cucian daripada kainnya Tetap kita pergunakan Jangan disiasiakan Karena ini Juga Mengandung Nitrogen Ini cukup berharga Kalau buat kita Nah sepertinya Sudah cukup Ini sekitar 10 liter Kurang lebih Sudah penuh Kita akan bawa Kita akan bawa ke Lahan kita Kita tutup dulu Nah ini juga Sama Oke Ini kita cuci dulu Cucian ini tadi Kita pakai Dan juga Jangan di Jangan di Dialang buang Ini pupuk Teman-teman Ini tadi Pusin pencucian Sari Jeko kita Jaka Bawa F&M Kita Kocorkan lagi Ke Tanaman Rumahan kita 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 tambahkan lagi Mungkin Air Leri Atau air biasa Gak apa-apa Nah baru kita Kocorkan lagi Ini tadi Jeko kita Sudah kita Dapat sekitar Kurang lebih 10 liter ya Untuk kita Aplikasi nanti Ke Tanaman kita Ini kita Kocorkan dulu Jangan Disiasiakan Ini kunyit hitam Ini daun Seledri Bersok Sudah Melibar bunga Ini yang Masih mudah Ini Kita Pakai Terus Jaka Abah Dan Econjem Cukup Kaba yang Sudah kita Campur lagi Dengan air Nah untuk Tadi Cabai rumahan Yang sudah kita Bersihkan Kita Kocorkan lagi Kalau tadi Semak sekali Teman-teman Ini sudah Kita bersihkan Ini umur Dua mingguan Kalau tidak salah Kita Uji coba Kemarin Sudah kita Uji coba Untuk Cabai rawit Caplak Nanti kita Lihat lagi Seperti Apa Kira-kira Reaksinya Kira-kira oke nanti kita lihat lagi ini kemarin hasil caplaknya udah hampir setahun ya ini enggak berdapat lagi kemarin tapi nggak apa-apa kita uji coba lagi biasanya langsung keluar dunas lagi kalau misalnya kita siramkan jakaban oke